Informasi pertama dari Pasuruan Bolo, tahapan demi tahapan terus dilakukan dalam memasuki pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Dengan menggelar sosialisasi parpol peserta pemilu 2024 nanti, sosialisasi ini ditujukan pada kesalahan dalam memasukkan anggota yang sering ditemukan tim Bawaslu. Sosialisasi yang digelar Bawaslu Kabupaten Pasuruan di sebuah hotel di kawasan wisata Prigen, Kabupaten Pasuruan dihadiri oleh parpol peserta pemilu 2024, TNI Polri dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam kegiatan sosialisasi ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan dengan didampingi komisioner dari Bawaslu ke Provinsi Jawa Timur menjelaskan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh parpol peserta pemilu. Kesalahan yang sering dilakukan oleh parpol yaitu nama ganda yang menjadi anggota, kesalahan ini hampir setiap parpol baru ditemukan. Selain itu, anggota TNI, Polri dan ASN yang diikuti sertakan dalam keanggotaan, sehingga harus melakukan verifikasi kembali oleh petugas. Dalam verifikasi administrasi ini, pertama di cek kegandaan keanggotaan partai. Nah, ada satu partai itu misalnya ada yang sampai 16 kali, kalau nama yang sama di-upload 16 kali di Sipor. Kalau demikian berarti 16 orang yang sama, sebenarnya kan hanya satu yang dianggap mengisarat, yang 15 orang nama yang sama ini TMS, tidak mengisarat. Kemudian dalam verifikasi administrasi ini juga di cek tentang keanggotaan partai itu, ada pihak-pihak yang dilarang misalnya, ada yang TNI, Polri dari sisi pekerjaannya. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para palpor segera melakukan revisi. Pasalnya saat ini di KPU sedang melakukan verifikasi administrasi. Dari Pasiruan, Gia Ulhak, ARIT TV melaporkan.